kemudian kalau soal doa ya kita minta Allah kita minta Allah agar kita bisa mendapatkan tidur yang nyenyak baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim baca InsyaAllah dan tidur tidurnya Nabi Nabi setiap mau tidur duduk di tempat tidur beliau menghadap ke Qiblat Nabi membaca Suratul Fatihah kemudian Nabi membaca Ayatul Kursi kemudian Nabi membaca Suratul Ikhlas tiga kali kemudian beliau membaca Kul'a'udhu birobil falak satu kali kemudian membaca Kul'a'udhu birobil nas satu kali setelah itu Nabi tiup tangan beliau jadi waktu Nabi baca itu Nabi menghadap ke Qiblat setelah itu tangan diri tiup kemudian diusak ke seluruh badannya itu yang dilakukan oleh Nabi setiap mau tidur InsyaAllah kalau dengan itu kita mudah tidur dan mimpinya dapat mimpi yang bagus dan tidurnya jadi sehat itulah kawan tadi penjelasan dari Habib Rizik Sihab khususnya buat yang Muslim terkait doa sebelum tidur nah kita sudah diajarkan tadi ya apa doanya sebelum tidur ya membaca doa tidur membaca ayat kursi ya membaca al-fatihah baru ayat kursi kemudian membaca surat al-falak dan yang lainnya tadi kemudian tiup tangan kemudian dibasuk ini sangat bagus ini ilmu kawan ya jadi khususnya bagi yang Muslim yang ingin mempraktekan semoga dengan diajakkannya kita terkait adab sebelum tidur atau doa sebelum tidur mudah-mudahan tidurnya menyenyak dan dapat mimpi yang indah demikian kawan bagikan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh